Bentrok antara TNI Polri dan warga terjadi di kota Padang, Sumatera Barat. Peristiwa tersebut merupakan simulasi menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Tidak hanya di Padang, pemirsa di Sidoarjojo Tibur juga melakukan simulasi pengamanan jelang pilkada yang melebatkan ratusan personil kepolisian serta TNI. Simulasi pengamanan pilkada menunjukkan saat situasi proses pilkada berlangsung di mana petugas melakukan pengamanan di gudang logistik KPU dan mengantisipasi kerusuhan. Selain itu juga mengupayakan bahasa yang mulai anarkis dapat dikendalikan hingga situasi kembali kondusif. Kegiatan ini menggambarkan kesiapan sebenarnya bagaimana semua komponen baik pemerintah, penyelenggara pilkada hingga para kontestan turut ambil bagian dalam suksesnya pilkada kota Padang maupun di setiap kecamatan di kota Padang yang masuk wilayah hukum Polresta, Padang. Dalam simulasi tersebut ditampilkan aksi kontingensi anarkis. Selain itu para pasukan yang mengikuti simulasi juga bisa diterjunkan ketika ada ancaman teror dan sejenisnya. Simulasi ini bertujuan untuk mengedukasi bagaimana kerawanan itu perlu diantisipasi. Simulasi sistem kota, di mana kita bersinergi di sini ada Kodim 0312, ada Satpol PP, ada dari Polresta Padang, ada dari Mitra-Mitra Polri yang bersama-sama kita untuk mensimulasikan untuk kegiatan tahapan pengamanan pilkada di kota Padang. Tadi ada simulasi bagaimana saat damai, saat tenang, bagaimana saat ada ricu, kita tunjukkan di situ menunjukkan kesiapan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, masa aksi saling dorong antara petugas kepolisian dengan puluhan masa tak terhindarkan. Puluhan masa menesat masuk ke dalam kantor KPU Sidoarjo, namun dihadang ratusan polisi yang disiagakan di lokasi. Puluhan masa yang anarkis berusaha menyerang barisan barikade saksamapta Polresta Sidoarjo, hingga memukuli dengan menggunakan kayu balok. Pendemo juga melempari sejumlah benda ke arah polisi. Masa yang kesalahan terentak bisa masuk ke dalam kantor KPU Sidoarjo, akhirnya membakar ban dan karton bekas. Demo berakhir ricu ini merupakan simulasi sistem pengamanan kota atau SISPAM Kota yang digelar oleh Polresta Sidoarjo di depan kantor KPU Sidoarjo. Kesiapan pengamanan pemilu kadar, jadi tahap-tahapannya apa saja yang dilalui sehingga kita mempunyai kesiapan pada saat pemilu kadar. Jadi dari kepolisian, tahapannya apa saja semua kita lalui dengan latihan ini, sehingga pada saat pelaksanaan kita sudah siap dalam mengamankan. Simulasi SISPAM Kota melibatkan sejumlah mahasiswa sengaja digelar untuk mengantisipasi potensi kerawanan pilkada serentak pada 27 November mendatang. Dari Padang dan Sidoarjo, Budi Sunandar dan Pramono Putra, AINews melaporkan. Dari Padang dan Sidoarjo.